Tuhan berbicara kepada Musa dalam kitab ulangan 18 ayat 18, pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang Nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu, seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya Nawa. Hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka, saudara mereka. Saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa. Naik-naik ke atas, dekatnya ke Musa. Tapi jangan lupa. Nasab Musa kalau naik ke atas, dia bertemu pada Ibrahim. Dan Muhammad juga kalau naik ke atas. Dan Muhammad juga kalau naik ke atas, ketemu pada Ibrahim. Maka dalam perjalanan Isra' Mi'raj, Musa mengatakan, Selamat datang wahai akhi saudaraku. Loh, Muhammad sama Ibrahim, sama Musa hubungannya dari mana? Karena Ibrahim punya anak. Satu datuknya Musa bernama Isha' dan satu datuknya Muhammad bernama Ismail. Oke? Kalau begitu, Musa saudaranya Isa dan Muhammad pun saudaranya juga. Lalu yang mana yang dimaksud di sini? Apakah Isa atau Muhammad? Musa dengan Muhammad lebih dekat Musa dengan Muhammad daripada dengan Isa. Kenapa? Karena Musa punya emak dan punya ayah. Dan Muhammad punya emak dan punya ayah. Sedangkan Isa hanya punya emak, tak punya ayah. Maka biasanya orang kalau menyebutkan sesuatu, yang paling dekat dengannya. Sama-sama saudara. Sifatnya mana yang paling mendekati? Muhammad. Karena Muhammad ada emaknya, ada ayahnya. Dua, Muhammad menikah. Dan Isa tidak menikah. Maka sifat tiga. Muhammad saudara Musa. Ya, karena datuknya sama. Muhammad dilahirkan oleh perempuan dan dia punya ayah. Musa juga begitu. Muhammad menikah. Punya istri dan punya anak. Musa pun punya istri dan punya anak. Sedangkan Isa tidak. Maka lebih mendekati kepada Muhammad daripada kepada Isa. Muhammad tidak bisa membaca. Ungkapan akan aku taruh firmanku itu dalam mulutnya. sehingga apa yang dia katakan adalah firmanku sesuai dengan firman Allah. Apa kata Allah? Dalam surat An-Najab, bapak ibu semua hafal. Datanglah Abdullah bin Amar bin As. Bawa kertas sama pena. Ya Rasulullah. Ya. Aku biasanya nulis cakapmu. Semua cakapmu ku tulis. Terus. Datang orang Qurais. Jangan kau tulis cakap Muhammad. Bisa jadi Muhammad sedang marah. Bisa jadi Muhammad sedang ngamuk. Kenapa kau tulis? Ya Rasulullah. Mulai ku tulis semua cakap yang keluar dari mulutmu? Apa kata Nabi? Wallahi demi Allah. Ma faraja minhu illa hak. Nabi menuju mulutnya. Wallahi demi Allah. Ma faraja minhu illa hak. Semua yang keluar dari mulut ini hak wahyu. Tidak ada yang tak wahyu. Dan itu ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat argumentasi. Ulangan 18-18 ini adalah. Yang dimaksud disitu adalah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang saya berikan tanggapan. Saya berikan beberapa tanggapan untuk pandangan ini. Pertama. Penafsiran terhadap kata-kata. Dari tengah-tengahmu. Dari antara saudaramu. Adalah penafsiran yang out of context. Ya. Out of context. Kita memperhatikan ini ya. Dari tengah-tengahmu. Dari antara saudaramu. Mereka menganggap bahwa. Nabi itu. Dari tengah-tengahmu. Dari antara saudaramu. Maka ini Muhammad. Ya. Mengapa ini Muhammad? Karena. Israel. Ya. Bersodara. Dengan. Ini bangsa Israel. Ini bukan. Dari tengah-tengah saudaramu. Saudaranya Israel. Ya kalau saudara Israel ya bukan Israel lah. Bukan Israel. Tapi ini pasti saudara dari Israel. Lalu mereka menafsirkan sebagai keturunan Ismail. Yang adalah bangsa Arab. Dan kadangnya Muhammad turun dari sana. Jadi itu untuk Muhammad. Nah. Tapi sekarang. Kita lihat konteks ya. Kita harus perhatikan ulangan 18. Mulai ayat 1. Ayat 1 sampai 8. Bicara tentang peraturan. Berkenaan dengan orang Lewi. Dalam kaitan dengan suku-suku lain. Jadi disini saya akan. Bikin detail. Menunjukkan. Frase tertentu. Menunjuk pada siapa ya. Ulangan 18 ayat 1 sampai 8. Imam-imam orang Lewi. Seluruh suku Lewi. Janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel. Ini pembagian tanah. Suku-suku lain. Sebelah suku boleh punya tanah. Lewi tidak boleh. Karena dikhususkan untuk melayani Tuhan. Dari korban api-apian kepada Tuhan. Apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapatkan rejeki. Janganlah ia. Ia disini adalah suku Lewi. Mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya adalah. Suku Israel yang lain. Sebelah suku. Tuhanlah milik pusakanya. Suku Lewi. Seperti yang dijanjikannya kepadanya. Pada suku Lewi. Inilah hak imam suku Lewi. Terhadap kaum awam. Terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelian. Baik lembu maupun domba. Kepada imam. Itu suku Lewi. Haruslah diberikan paha depan. Kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu. Yaitu gandum suku-suku Israel yang lain. Dari anggurmu. Anggur dari suku-suku Israel yang lain. Dari minyakmu. Suku Israel yang lain. Bulu guntingan pertama. Dombamu. Suku Israel yang lain. Haruslah kau. Suku Israel yang lain. Berikan kepadanya. Kepada Lewi. Lewi. Ya. Ayat lima. Sebab dialah suku Lewi. Yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan alamu. Ala dari semua suku Israel yang lain. Dan dari segala suku. Dan dari segala suku Mug. Suku Israel yang lain. Apabila. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun. di Israel. Di mana dia tinggal. Di mana dia tinggal sebagai pendatang. Dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang dipilih Tuhan. Dan menyelenggerakan kebaktian demi nama Tuhan alahnya. Alahnya suku Lewi. Sama seperti semua saudaranya. Saudaranya suku Lewi. Orang-orang Lewi. Yang melayani Tuhan di sana. Maka haruslah mereka mendapatkan rezeki yang sama. Dengan tidak terhitung apa yang diperoleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Jadi ayat 1 sampai ayat 8. Ini bicara soal hubungan. Bagaimana orang-orang sebelah suku yang lain. Itu bersikap terhadap suku Lewi yang tidak dapat tanah. Yang lain dapat tanah. Boleh bercocok tanam, berkebun, bikin sawah. Tapi karena orang Lewi ini cuma urus saja pelayanan di rumah Tuhan. Maka anggurmu, yaitu minyakmu, guntingan pertama dari bulu dombamu. Itu mesti kasih ke Lewi. Karena Lewi tidak punya kerja. Nah lalu sekarang memasuki ayat 9 sampai ayat 18. Ini sudah bicara umum. Nasihat umum kepada Israel. Ayat 9. Apabila engkau, ini umat Israel, sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu, umat Israel. Dan Tuhan alamu, umat Israel. Maka janganlah engkau, umat Israel, belajar, berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa. Di antaramu, di antara umat Israel, jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya, laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal. Atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal itu kekejian bagi Tuhan. Dan karena kekejian-kekejian inilah Tuhan alahmu, alahnya umat Israel, menghalau mereka dari hadapanmu, umat Israel. Haruslah engkau, umat Israel, hidup dengan tidak bercelah di hadapan Tuhan alahmu, alahnya umat Israel. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau, umat Israel, duduki, mendengarkan kepada peramal dan petenung. Tapi engkau, umat Israel, tidak diizinkan Tuhan alahmu, alah Israel, melakukan hal yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, yaitu dari tengah-tengah umat Israel. Dari antara saudara-saudaramu, yaitu dari antara umat Israel. Sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu, yaitu bagi Israel. Oleh Tuhan alahmu, alah Israel. Dialah yang harus kamu, umat Israel, dengarkan. Tapi seperti yang kamu, umat Israel, minta dahulu kepada Tuhan alahmu, alah Israel. Di gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan alahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Tapi berkatalah Tuhan kepada ku, ku disini Musa. Apa yang dikatakan mereka, maksudnya mereka ini umat Israel itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel. Dari antara saudara mereka, saudara umat Israel, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka, umat Israel, segala yang ku perintahkan kepadanya. Itu konteksnya. Nah, kalau sudah melihat konteksnya bahkan dari ayat 1, siapa yang dimaksudkan dengan mu disitu? Mu disitu itu adalah bangsa Israel, atau orang Israel. Maka, arti dari nubuat itu adalah, Tuhan alah akan membangkitkan seorang nabi, pertama, dari tengah-tengahmu. Berarti, dari tengah-tengah Israel. Kalau demikian, bagaimana mungkin nubuat ini bisa tentang Muhammad. Sedangkan Muhammad tidak dari tengah-tengah Israel. Muhammad tidak dari tengah Israel. Muhammad berasal dari luar Israel. Pinggirnya Israel. Tapi nubuat ini, nabi itu akan datang dari tengah-tengah Israel. Mestinya dari sini saja, gugur. Mestinya dari sini saja, gugur. Kalau ini diterapkan kepada Yesus, akan cocok. Karena Yesus memang berasal dari tengah-tengah Israel. Ya, tengah-tengah Israel. Lalu, ayat itu mengatakan bahwa nabi itu akan dibangkitkan dari antara saudara-saudara Israel. Nah, di sini dianggap bahwa saudara Israel ini adalah keturunan Ismail. Keturunan Ismail, sehingga itu adalah dari turunan Arab. Nah, apakah saudara Israel menunjukkan pada Ismail? Itu terlalu jauh. Karena Ismail bukan saudara Israel. Tapi pamannya Israel. Kalau Israel itu adalah Yaakob. Atau kakek besar. Bayi besarnya. Bangsa Israel. Coba lihat ya, gambar saya itu ya. Abraham kan punya anak dua. Ismail dan Ishak. Lalu Ishak punya anak dua. Esau dan Yaakob. Lalu Yaakob itu punya anak tiga belas sebenarnya. Dari dua belas laki-laki menjadi dua belas suku Israel. Dan satu anak perempuan namanya Dina. Yang tidak pernah disebut-sebut lagi dan tidak pernah jadi suku. Jadi sekarang Israel itu hubungannya. Kalau Israel ini kan bisa menunjuk pada Yaakob. Bisa menunjuk pada bangsa Israel. Karena Yaakob ini yang nanti namanya berubah menjadi Israel. Hubungannya Ismail dengan Yaakob adalah. Apa? Hubungan Ismail dengan Yaakob. Pahamannya. Karena Yaakob punya bapak Ishak. Ismail saudaranya Ishak. Jadi Ismail ini adalah. Pahamannya atau bapak besarnya. Yaakob. Ya. Tapi kalau Israelnya menunjuk pada bangsa Israel. Apa hubungannya bangsa Israel dengan Ismail? Ya. Bayi besar. Ya kan? Kakek besar. Karena kakeknya Israel itu adalah Ishak. Ishak punya kakak Ismail. Jadi itu kakak besarnya. Nah. Jadi itu terlalu jauh. Mengatakan bahwa Abraham punya dua anak. Yaitu Ishak dan Yaakob. Maka kata-katanya akan lebih cocok disebut sebagai saudara Ishak. Ketimbang saudara Israel. Karena bangsa Israel berada dua generasi di bawah Ishak dan Ismail. Dan kalau itu mau dipaksakan di luar dua belas suku Israel. Maka saudara Israel itu lebih cocok diterapkan pada anak perempuan Yaakob. Yaitu Dina. Jadi seorang Nabi akan dibangkitkanmu. Dari bagimu dari antara saudara-saudaramu. Kalau mu itu Israel. Maka saudaramu yaitu saudara Israel. Saudara Israel. Kenapa mesti lari sampai ke turunan dari bayi besar? Itu terlalu jauh. Yang paling dekat adalah saudaramu adalah Dina. Jadi mestinya turunan Dina. Kalau memang mau dari saudara dari Israel mestinya Dina. Tapi kalau lari sampai turunan Ismail. Itu sudah kejauhan. Kejauhan. Atau kalau misalnya saudara Israel itu dianggap Esau. Ya masih lumayan. Karena Esau itu nenek moyangnya bangsa Edom. Bangsa Edom. Jadi kalau seandainya Nabi itu dari antara saudara Israel. Yaitu turunan Edom. Masih bagus. Masih lumayan dekat. Tapi ini ambilnya kejauhan. Karena mereka mau memaksakan masuknya bangsa Arab. Padahal Edom ini bukan Arab. Turunan Esau ini bukan Arab. Tapi Edom. Jadi saudara-saudaramu menurut logika kita adalah. Kalau mu itu Israel. Maka seorang Nabi akan dibangkitkan dari antara saudaramu. Kalau mu ini Israel. Berarti dari antara saudara Israel. Siapa saudara Israel? Kalau begitu. Apakah saudara Israel adalah Israel? Kalau saudara saya kan bukan saya. Orang lain. Ya kan? Nah kalau saudaramu ini firman kepada Israel. Mestinya bukan Israel. Mestinya secara logika begitu. Menurut pemahaman kita. Tapi kita mesti ingat bahwa seperti saya sudah katakan hari minggu. Kalau kita membahas satu bahasa tertentu. Atau istilah tertentu. Jangan pakai logika kita disini sekarang. Tapi harus melihat pada waktu orang pertama mereka disana menggunakan itu apa maksudnya mereka. Itu harus paham. Nah sekarang coba kita membandingkan ya. Imamat 10 etnam. Ini penggunaannya. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun. Kepada Eliasar, Itamar, anak-anak Harun. Janganlah kamu berkabung. Janganlah kamu berduka cita. Supaya janganlah kamu mati. Janganlah Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu yaitu seluruh bangsa Israel. Berarti penggunaan frase atau istilah saudara-saudaramu itu menuju pada seluruh Israel. Imam 25. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu. Yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel. Janganlah dan seterusnya. Saudara-saudaramu orang-orang Israel. Lalu hakim-hakim 20 ayat 13. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu. Yakni orang-orang Dursila yang di Gebea itu. Supaya kami menghukum mati mereka. Dan dengan demikian menghapuskan yang jahat dari antara orang Israel. Tapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan. Saudara-saudaranya orang Israel. Lagi-lagi istilah disini. Biasa saudara-saudara secara umum itu menuju kepada Israel. Dan yang paling menyolok itu yang mirip dengan atau dekat sekali dengan nubuat ini. Nubuat ini ada di ulangan 18. Tentang datangnya seorang nabi. Satu pasal sebelumnya ulangan 17. Ini janji tentang akan datang raja. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Nah dalam ayat ini raja yang akan dipilih Israel itu haruslah dari tengah-tengah saudaramu. Kalau mu disini ditafsirkan berarti harus dari luar Israel. Ya maka harus diartikan bahwa raja itu dari saudara Israel yaitu Esau. Raja itu mesti turunan dari Edom. Atau turunan Arab menurut logikanya Dedet. Tapi ternyata raja itu justru dari antara Israel sendiri. Yaitu raja Saul. Dan Saul dari suku Benyamin. Bukankah aku ini aku seorang suku Benyamin. Suku yang terkecil di antara Israel. Maka istilah dari saudara-saudaramu seharusnya adalah dari dalam Israel sendiri. Itu secara umum. Kalau mau secara khusus firman ini datang kepada Musa. Firman ini datang kepada Musa berarti saudara-saudaramu. Kalau ini bukan Israel tapi Musa yaitu dari saudara-saudaramu. Saudara-saudara Musa. Musa ini suku apa? Musa ini kan saudara sama Harun. Harun suku apa? Suku Lewi. Ya kan? Suku Lewi. Jadi ini Musa ini ya dari suku Lewi. Karena abangnya Harun kan suku Lewi. Dari abangnya inilah harus turunan imam besar. Dari suku Lewi inilah turunannya imam-imam. Jadi Musa ini adalah seorang Lewi. Kalau raja itu diangkat itu dari saudaramu, 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 saudaranya suku Lewi. Ya raja itu ya tersaul. Karena dari suku Benyamin, saudaranya suku Lewi. Sama dengan nabi itu. Nabi itu akan diangkat dari tengah-tengah saudara-saudaramu, Musa, orang Lewi. Ini maka nabi itu adalah saudara-saudaranya Lewi. Berarti Israel. Ya kan? Maka dari salah satu suku Israel. Kalau itu pada Yesus tepat. Karena Yesus datang dari suku yang lain. Yaitu suku yang menurunkan raja-raja. Yaitu suku Yehuda. Kalau Muhammad ini kejauhan. Ini terlalu jauh diangkat. Jadi dari konteksnya terlihat bahwa nabi ini mustahil Muhammad. Sekarang kedua. Keterangan dalam nubuatan ini tidak cocok dengan Muhammad. Sekarang perhatikan ya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Itu yang tengah-tengahmu sudah kita bahas. Dari atas saudara-saudaramu juga. Sama seperti aku, akan kubangkitkan bagimu. Bagi? Nabi ini akan dibangkitkan bagi Israel. Oleh Tuhan alamu. Dialah yang harus kamu, Israel. Dengarkan. Ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, Israel. Dari atas saudara mereka, Israel. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Dan dia akan mengatakan kepada mereka, umat Israel. Segala yang kuperintahkan padanya. Faktanya Muhammad, kalau benar dia nabi. Dia bukan nabi bagi Israel. Tapi nabi bagi Arab. Bagaimana dia cocok dengan nubuat ini? Bagaimana dia cocok dengan nubuat ini? Ya, itu argumentasi kedua. Sekarang yang ketiga. Persamaan-persamaan antara Musa dan Muhammad. Seperti yang diungkap itu persamaan yang umum. Ya, persamaan yang umum. Kalau persamaan umum seperti itu dipakai. Kenapa itu harus untuk Muhammad? Menunjuk pada Muhammad. Karena persamaan itu pun bisa dipenuhi oleh orang lain. Ya, contoh. Musa mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Muhammad juga mempunyai seorang ayah dan seorang ibu. Karena itu Yesus tidak seperti Musa. Tapi Muhammad seperti Musa. Saya jawab. Yohanes Pembaptis juga mempunyai ayah dan ibu. Paulus juga mempunyai ayah dan ibu. Petrus juga punya ayah dan ibu. Matius juga punya ayah dan ibu. Leko juga punya ayah dan ibu. Ma'u juga punya ayah dan ibu. Nadus juga punya ayah dan ibu. Lalu kenapa harus Muhammad? Kenapa tidak Leko saja? Seorang nabi dari antara tengah-tengahmu. Leko. Ya kan? Ya. Begitu. Musa dan Muhammad lahir secara normal dan alamiah. Yaitu melalui pencampuran fisik antara seorang pria dan wanita. Tapi Yesus diciptakan dengan sebuah keajaiban istimewa. Karena itu Yesus tidak seperti Musa. Tapi Muhammad seperti Musa. Gampang jawabnya. Yohanes Pembaptis juga lahir normal. Paulus juga lahir normal. Petrus juga. Leko juga. Mau juga. Nadus juga. Kenapa harus Muhammad? Musa dan Muhammad menikah dan punya anak. Tapi Yesus tetap menjadi seorang bujangan selama hidupnya. Karena itu Yesus tidak seperti Musa. Muhammad seperti Musa. Pak Natan juga nikah dan punya anak. Pak Wens juga nikah dan punya anak. Pak Lomi juga nikah dan punya anak. Pak Martin Raja Uju juga nikah dan punya anak. Ya kan? Lalu mengapa? Harus Muhammad. Kenapa bukan Pak Penatan saja? Ya kan? Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Orang-orang sabu. Ya kan? Musa Muhammad diterima sebagai nabi oleh kaumnya. Tapi dia Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Bahkan sampai hari ini 2000 tahun. Kaumnya orang Yahudi menolaknya. Karena itu Yesus tidak seperti Musa. Tapi Muhammad seperti Musa. Jawabnya gampang. Siddhar Tauh Gautama juga diterima oleh kaumnya. Krishna juga diterima oleh kaumnya. Elia juga diterima oleh kaumnya. Elisa juga diterima oleh kaumnya. Esra, Nehemiah, Yesaya, Yeskiel diterima oleh kaumnya. Lalu kenapa mesti Muhammad? Kenapa mesti Muhammad? Musa dan Muhammad meninggal dalam kematian yang wajar. Yesus dibunuh, disalib. Jadi Yesus tidak seperti Musa. Elisa juga meninggal wajar. Rasul Yohanes juga meninggal wajar. Om Anies juga meninggal dalam kematian yang wajar. Om Sem juga meninggal dalam kematian wajar. Kenapa mesti Muhammad? Musa dan Muhammad terbaring dikubur di bumi. Tapi Yesus beristirahat di surga. General Sudirman juga terbaring dikubur. Soekarno, Soeharto juga terbaring dikubur. Lalu kenapa mesti Muhammad? Jadi terlihat bahwa persamaan-persamaan yang diangkat, ini adalah persamaan yang terlalu umum. Yang siapa saja atau ada begitu banyak orang di dunia ini bisa memenuhi perseratan itu. Maka dengan demikian, ya sekalipun menurut saya ini argumentasi bodoh. Itu seperti sakir naik sekarang. Ini kelas dunia. Tapi sayang saja tidak jadi. Saya terlalu yakin kalau sampai di bawah dari saya khancurkan betul-betul. Orang terkenal itu tidak selamanya karena berkualitas. Ingat itu. Mbak Ingau juga ada banyak muncul di TV. Terkenal. Terkenal. Itu sabar nababan juga. Terkenal, ya kan? Lumanya terkenal. Terkenal tidak jadi ukuran kualitas. Jadi adalah ngaur kalau mencari persamaan yang umum antara Musa dan Muhammad. Persamaan yang dicari harus persamaan yang khusus, spesial, dan unik. Sehingga orang lain tidak memiliki. Saya kasih contoh. Kalau saya mau mati, saya pesan kepada majelis, tolong pergi ke Stanmalang sana, cari seorang seperti saya untuk bisa berkotba dan mengajar firman Tuhan kepada saudara. Lalu kira-kira mereka pergi, Pak Isra bilang cari orang seperti Pak Isra. Mari kita lihat Pak Isra itu seperti apa. Pertama, dia hitam. Carilah orang yang hitam. Kedua, dia gendut. Carilah yang gendut. Ketiga, dia berkacamata. Carilah yang berkacamata. Kalau saudara cari persamaan begitu, saudara akan ditemukan orang banyak. Karena saya bukan satu-satunya orang gendut di dunia ini. Ya, bukan satu-satunya orang berkacamata di dunia ini. Saudara harus mencari satu persamaan khusus dan unik antara saya dan orang itu. Supaya dia nanti bisa mengajar, saudara-saudara. Jadi kalau saya bilang pergi carilah satu orang seperti saya. Saudara cari orang yang bagaimana? Pertama, kuat apologetik. Ngajar. Kotbah. Pokoknya mencari satu persamaan yang, persamaan-persamaan yang unik, yang khusus. Tidak bisa persamaan yang umum. Nah, karena itu maka kalau dibilang bahwa Nabi yang akan datang itu akan seperti Musa, dia harus punya persamaan dengan Musa dalam hal yang unik yang orang lain tidak punya. Karena kalau Tuhan bilang, aku akan membangkitkan seorang Nabi seperti engkau. Engkau kawin, dia mesti kawin. Ya, yang mana? Orang yang kawin ini begitu banyak. Ya, yang mati tapi dikubur. Ini semua orang juga begitu. Umat akan bingung Nabi mana itu. Jadi, pastilah di situ secara implisit, harus ada persamaan khusus, persamaan unik, yang menunjuk kepada identitas dari Nabi itu. Nah, argumentasi Dedet yang bikin persamaan umum untuk memasukkan Muhammad ke dalam. Lagi-lagi ini, AC Gesis. Mencoba memaksakan teks untuk menerima Muhammad di dalam teks itu. Ini secara hermenetik salah. Nah, menurut saya dan juga semua saya kira ya, orang Kristen percaya bahwa nubuat ini menunjuk pada Yesus. Perjanjian baru menegaskan Nabi yang dinubuatkan Musa itu Yesus. Yohanes 1, versi 5. Ini murid-murid Yesus yang pertama. Setelah Filipus ketemu Yesus, lalu Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab taurat dan para Nabi yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret. Kami telah menemukan dia yang disebut Musa di dalam kitab taurat. Ini orang Yahudi yang omong. Berarti ini orang Yahudi ini sangat familiar dengan satu Nabi yang dijanjikan Musa. Dan begitu mereka bertemu dengan Yesus, mereka yakin ini dia. Maka dia sampaikan kepada Nathanael, kami telah bertemu dengan dia yang disebutkan Musa. Ini pasti mengacu kepada janji ini. Lalu dalam pemberitaan Rasul-Rasul, Kristus itu, Kristus ini Yesus, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemeluhan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi-Nya yang kudus zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku? Dengarkanlah dia dalam segala hal dan seterusnya. Di atas ayat 21, bicara Kristus. Tapi di ayat 22, ayat yang dikutip adalah Nubuatan Musa. Berarti, para Rasul percaya bahwa Nubuatan Musa itu digenapi di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Yesus itulah Nabi yang dijanjikan Musa. Kalau mereka bilang, ya itu kan Rasul yang ngomongkan bisa salah. Itu kan Filipus yang ngomong bisa salah. Sekarang, Yonis 5, versi 26. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ini kata-kata Yesus, tentu kamu akan percaya juga kepadaku sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, sekarang, mau bilang Yesus salah juga. Ya, mau bilang Yesus salah juga. Jadi jelas bahwa Rasul-Rasul maupun Yesus sendiri mengklaim bahwa Nubuatan Musa itu menunjuk kepada Yesus. Dan Yesus memenuhi kriteria itu. Pertama, dia berasal dari tengah-tengah bangsa Israel. Ya, ini dia penuhi. Seperti sudah kita lihat tadi. Kedua, dia berasal dari saudara-saudara Israel. Yaitu dari suku Yehuda. Ketiga, Yesus sama seperti Musa dalam persamaan khusus dan unik. Nah, persamaan apa saja? Nah, ini ada kutipan yang baik saya kira. Pertama, gara-gara Musa lahir, Firaun mengamuk. Anak laki-laki berumur dua tahun ke bawah dibunuh. Sama halnya dengan gara-gara Yesus lahir, Herodes mengamuk. Anak laki-laki yang berumur dua tahun ke bawah juga dibunuh. Di seluruh dunia, hanya dua pribadi ini yang benar-benar sama persisnya. Kita semua lahir. Tapi di mana kita lahir ada penguasa ngamuk lalu suruh bunuh anak-anak. Coba cari ada tiga orang begini. Tidak ada. Hanya dua orang. Satu Musa, satu Yesus. Tidak pernah ada kasus lagi seperti ini. Mungkin ada kasus pembunuhan, tapi anak dua tahun, anak laki-laki dua tahun. Tidak ada. Kedua, Musa di masa kanak-kanaknya itu berada di luar tanah tumpah daralnya sendiri. Yaitu berada di Mesir. Bukan di tanah Israel ya. Dia di Mesir. Begitu juga ada kesamaan dengan Yesus. Bahwa di masa kanak-kanaknya Yesus juga berada di pelarian di tanah Mesir. Di luar tanah tumpah daralnya sendiri. Karena Herodes mau bunuh, maka lari ke Mesir. Tidak semua kanak-kanak mesti menyingkir ke Mesir. Ini menyingkir. Ada di Mesir pada masa kanak-kanak ini. Karena ancaman bahaya seperti itu, itu tidak terjadi pada banyak orang. Tiga, pribadi yang memiliki mujizat, kuasa Allah, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Musa sewaktu menjalankan karirnya sebagai nabi, utusan Allah, mendapat kuasa yang dikenal dengan sebutan mujizat. Begitupun juga dengan Yesus dalam kehadirannya sebagai firman yang hidup, memiliki kuasa Allah, berubah mujizat penyembuhan, bahkan misalnya dengan menghidupkan orang mati. Yang keempat, ini menurut saya paling bagus. Sebagai pembebas. Musa membebaskan bangsa Israel dari berlenggu perbudakan bangsa Mesir. Yesus pun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Ini persamaan-persamaan tidak umum. Spesial. Karena itu maka kalau dibilang Yesus mirip Musa, ini cocok. Satu kutipan ini. Musa lahir terancem dibunuh oleh Raja Kafir Firaun. Yesus waktu lahir terancem dibunuh oleh Raja Kafir Herodes. Muhammad lahir amantan teram. Beda. Musa saat lahir semua bayi-bayi Yahudi umur dua tahun ke bawah dibunuh masal. Yesus lahir semua bayi-bayi Yahudi umur dua tahun dibunuh masal. Muhammad saat lahir tidak ada pembantaian bayi-bayi Arab. Musa melakukan banyak mujizat diantaranya membelah laut terbaw. Yesus melakukan banyak mujizat diantaranya membangkitkan orang mati. Muhammad melakukan hanya satu mujizat yaitu Al-Quran menurut klaim muslim. Tapi kalau kita belajar itu pun hanya klaim. Muhammad tidak pernah buat satu mujizat pun. Nyembuhkan orang sakit atau apapun tidak pernah. Satu pun tidak. Satu-satunya ini karena katanya menurunkan ini yang dianggap mujizat. Ya anggap saja kita terima cuma satu. Tapi kalau mau diuji sebenarnya tidak ada satu mujizat pun. Karena itu maka sama sekali tidak cocok Muhammad. Sekarang saya tambahkan hal lain yang membuat Yesus itu sama seperti Musa. Pertama perjanjian baru menunjukkan bahwa Kristus adalah anti-tipe dari Musa. Dalam tipologi itu ada yang namanya tipe ada yang namanya anti-tipe. Nah tipe ini itu adalah sesuatu di dalam perjanjian lama anti-tipenya biasa tipe B itu adalah sesuatu tipe itu bisa barang bisa orang bisa peristiwa bisa suatu kebiasaan. Itu dimaksudkan sebagai bayang-bayang dan itu menunjuk kepada realitas sesungguhnya yang akan muncul di perjanjian baru. Misalnya orang berdosa di perjanjian lama suruh korban potong anak domba. Anak domba ini sepertinya bayangan dari Kristus yang akan datang. Makanya begitu Yohanes Pembaptis lihat Yesus lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba pasca itu adalah tipe anti-tipenya adalah Yesus makanya Paulus bilang domba pasca kita pun telah disembeli. Korban darah yang memainkan peranan dalam ibadah perjanjian lama itu adalah tipe anti-tipenya itu adalah darah Kristus yang disurahkan. Nah maka disini ada orang ada peristiwa atau ada hukum yang merupakan bayang-bayang untuk anti-tipenya. Nah perjanjian baru menggambarkan bahwa ada satu peristiwa yang dilakukan oleh Musa yang adalah tipe dari Kristus atau Kristus adalah anti-tipe dari apa yang dilakukan Musa. Mari kita lihat yang dilakukan Musa bilangan 21 89 ini peristiwa di orang Israel ngomel-ngomel terlalu banyak ya makan mana masih ngomel-ngomel ya mereka bilang jijik dengan mana itu Tuhan murka lalu Tuhan kirim ular tedung sikat mereka semua siapa yang digigit mati semua oleh ular tedung ini ya lalu mereka datang pada Musa minta tolong lalu Musa berdoa pada Tuhan Tuhan berfirman bilangan 21 89 maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa buatlah ular tedung maksudnya patung ya patung ular tedung tarulah itu pada sebuah tiang maka setiap orang yang terpagut digigit ular jika dia melihatnya melihat patung itu dia akan tetap hidup lalu Musa membuat ular tembaga menaruhnya pada sebuah tiang maka jika seorang dipagut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ya hidup ini tipe antitipenya Yesus Yohanes 3 ayat 14 15 dan sama seperti Musa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal berarti mirip kan apa yang dilakukan Musa Yesus lakukan sama seperti Musa ada satu peristiwa yang merupakan antitipe lalu misi pembebasan manusia dari dosa yang dikerjakan Yesus disamakan dengan misi pembebasan umat Israel dari Mesir yang dikerjakan Musa perhatikan Matius 16 ayat 21 sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam ahli-ahli taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga ia harus pergi menarik kata Yunaninya adalah Exodus dan Exodus itu itu adalah keluaran yang biasa dihubungkan dengan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir makanya kitab kita bahasa Inggris kejadian itu Genesis keluarannya itu Exodus jadi Exodus itu keluar keluar nah menariknya adalah Yesus pergi untuk mati perginya ini Exodus sama dengan yang Musa melakukan Exodus bagi bangsa Israel jadi Musa melakukan Exodus bagi Israel Yesus melakukan Exodus bagi umat manusia disini perbudakan Mesir disini perbudakan dosa makanya Leon Morris mengatakan penggunaan kata Exodus untuk kematian merupakan sesuatu yang tidak umum dan mungkin kita harus melihat satu tipologi Exodus atau keluaran Exodus atau keluaran telah membebaskan Israel dari perbudakan Yesus oleh Exodus atau keluarannya akan membebaskan umatnya dari suatu perbudakan yang jauh lebih buruk maka disini kata Exodus dipinjam dari peristiwa Musa berarti pelayanan Yesus sama seperti pelayanannya Musa Yesus mirip Musa maka seorang Nabi akan dibangkitkan bagimu sama seperti Musa itu Yesus bukan Muhammad kalau mau ditambah lagi masih ada dalam nubuatan itu Allah menyuruh mendengarkan Nabi itu seorang Nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allah dia lah yang harus kamu dengarkan Tuhan suruh dengarkan Nabi itu dan tidak pernah ada Nabi manapun yang muncul setelah nubuatan ini Tuhan Allah muncul dan suruh dengar tidak ada hanya ada satu ya coba kita pandingkan kisah tiga Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi yang kudus pada zaman dulu bukan katalah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Nabi dari antara saudara-saudaramu seperti aku dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan padamu itu dikaitkan pada Kristus Matius 17 ayat 5 ini waktu kemuliaan Yesus berubah di atas gunung dan tiba-tiba sedang dia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan di dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia tidak pernah ada alat suara langsung dari langit kepada Nabi manapun suruh dengarkanlah dia hanya ada di Yesus dan itu cocok dengan nubuat Musa dengarkanlah dia ya maka kesimpulannya ulangan 18 ayat 15 sampai 18 nubuat tentang Yesus bukan Muhammad menafsirkan ini sebagai nubuat Muhammad itu paksa ayat untuk cocok dengan Muhammad ya